Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan syukranillah Alhamdulillah siang hari ini saya ingin bersilaturahmi atau mengunjungi yaitu kediaman Ibu Tarwah yaitu seorang dagang kopi yang manggal di terminal Lebak Bulus dekat rail kereta api beliau ini sungguh luar biasa menurut kabar berita dari tim TV Sunan Alkuda beliau ini dalam keadaan sakit pun tetap berdagang demi menafkahi diri sendirinya dia berdagang dari mulai jam 5 sore pulang subuh seharusnya usia yang sudah tua itu beristirahat kalau sudah larut malam tapi si Ibu ini Ibu Tarwah ini dalam kisah hidupnya sungguh luar biasa berjuang untuk mencari menafkahi diri sendirinya sendiri ia terus berjuang untuk bisa makan setiap hari sekarang saya ingin bersilaturahmi mudah-mudahan kisah ini bisa membawa hikmah pelajaran buat kita semuanya inilah kenyataan hidup yang harus dihadapi bahwa ujian dan kesabaran keikhlasan harus kita rasakan harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari dan pada hari ini Ibu Tarwah ini tinggal di Jakarta Selatan beliau tinggal sendiri ngontrak ya ngontrak beberapa sepetak kalau masalah keterangan daripada tim kami yuk kita simak perjalanan saya menuju ke rumah ke tempat kediaman Ibu Tarwah selamat menikmati Assalamualaikum Assalamualaikum Sahat Bu? Sraat Alhamdulillah Tadi nyari-nyari alamat Ibu Alhamdulillah tapi ketemu juga disini Iya, iya Alhamdulillah Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Pak Ustadz Alhamdulillah saya tadi nyari-nyari alamat Alhamdulillah ketemu juga Waktu iaman ibu Yang saya dengar Kabar berita Ibu adalah Yang orang luar biasa Namanya Ibu Tarwah ya Usia berapa? 5-6 pak 5-6 Alhamdulillah Kalau usia 5-6 ini Udah cukup sepuh Kalau di barang Udah tua masa istirahat Mungkin dari kondisi Badan bagaimana Padahal ya udah sering sakit Udah sering sakit Kayak tahun-tahun kemarin Makin ganti tahun Lain lagi Nyakitnya gitu Apa yang dirasa Sekarang malah Darah dari 130 jadi 250 Kemarin diperlisai di LKC Jadi darah tinggi Iya darah tinggi Lagi diubat-ubatin ini Kenapa ibu bisa Merantau ke Jakarta ini? Jakarta kan Ada yang bilang bahwa Hidup di Jakarta keras Iya Iya Tadinya Ngikut suami Berapa Hampir 30 tahun tuh Jualan ubur di Ponok Yendah Lama-lama Dia juga sakitnya 5 tahun Mula kering Sampai meninggal Kan yang ngurusin juga LKC juga Nah udah meninggal Saya gak bisa ngurusin Usaha itu Akhirnya saya Jualan kopi Sebelum jualan kopi Saya kerja dulu Jadi pembantu Di Sangratek Di Ibu Ratu Bah Haji Asari Itu Disitu Nah Sampai sekarang Aku jualan kopi aja Yang mampu saya Jualan kopi Menurut kabar berita Ratanya di daerah terminal ya Iya Di mana itu Posisi Di Samping Damri Di Samping Damri Iya Di Tengah-tengah Terlotoari Terminal Bakulus Iya Setiap jam berapa buka Dari jam 7 Sampai Jam Tengah 4 Kadang jam 4 Pulang Jam 7 Jam 7 malam Malam Iya Kalau lagi gak ada Satpol PP Dari jam 7 Kalau lagi ada Satpol PP Kan gak boleh Harus dari jam 8 Sampai Subuh juga Gak apa-apa Sampai pagi juga Cuman kalau gak ada Sekolah PP Sekarang saya pergi Suka jam 7 Lagi bebas Bawa motor Sepeda apa Gerobah Enggak Di Teng-Teng aja Teng-Teng aja Maik mobil Angkor Cuman bawa ginian doang Dini-gini sama ini Termos Jadi luar biasa ya Tengah malam Ibu masih ikhtiar Mencari Rizki Usia Udah 56 tahun Seharusnya Memang sudah istirahat Di rumah Tapi mungkin karena keadaan Untuk melatah hidup sendiri Jadi ibu terus Berjuang Berjuang Untuk kehidupan Menjalani kehidupan ini Terus Mungkin Penyakit itu timbulnya Dari situ Kalau menurut saya Ya mungkin Pikiran Kerjanya Malam Misalnya Kalau orang tidur Jadi naik darah Emang gak bisa Siang Kalau sekarang Mungkin bisa Makanya mau berubah Saya itu Kalau sekarang Sekarang saya Keputu Tenggada Bulu Saya mau siang Kesulitan Pahit Manisnya Banyak pahitnya Apa manisnya Dagang di tempat Kayak gitu Manisnya Banyak Sulitnya juga Banyak Penderitaan juga Banyak Apa yang paling Pahit ketika Berdagang di tempat Seperti ini Paling pahitnya itu Ya kalau lagi keadaan Seperti corona Kemarin juga kan Sepi banget Terus kita Apa namanya Menyari tempat lagi Lain Sama Malah banyak orang Yang jualan di Bandara juga Biasa di bandara Sekarang jualan 50 Pulus kan Malah banyak orang Pak jadinya Jadinya bikin sepi Gitu Nah Manisnya Kalau Ada apa-apa Ada rezeki Ada apa Seneng kan Jadi manis kan Pikiran saya Seneng gitu Iya Kalau Saya udah Merasa Seneng juga Tetap aja Saya nyari Disitu Jualan terus Pernah Paling Berpenghasilan Dagang itu Paling sedikit Dapat berapa Apa Pernah Enggak pernah Dapat duit pisahan Kalau Enggak Dapat duit pisahan Enggak Paling sedikit Aku dapat 50 Karena Semalem Semaleman 50 ribu Tapi barang Masih utuh Kopi Mengabasi Barangkali Besok Rame Kadang-kadang Lagi rame Habis Saya berlanya Lagi Dapatnya Ada 125 Kadang 150 Gitu Ya ada Itu juga Donator Yang suka lewat Yang dari motor Yang dari mobil Yang suka lewat Sini Suka ada Ada di PT IKI Suka ada Apa Sembako Apa Duit Karena Dalam Ketika dagang Kali Ibu Pernah Bikin Hati Sedih Atau Apa Mengharukan Buat Ibu Ya sedihnya itu pak Kalau lagi saya sakit Tapi saya Suka memaksakan diri Tapi Tapi Ikhlasin aja Saya pulang Sampai Waktunya pulang Seperti malam nih Sudah gak enak Mengpulang mbak Kata saya Amah yang sebelah Kenapa Lagi enak Saya nih Waktunya sekarang Saya gak pulang Jam 4 Saya jam 4 kurang Udah mau pulang nih Kata saya gitu Ya udah pulang aja Mengawa obat Itu Obat Darah tinggi itu Dapat metik Didekat Pindomar Apa namanya Karet kebo Saya bawa Lagi dijemur Lagi dijemur Jadi Dagang Dalam keadaan sakit Iya Masih bisa dijalankan Iya Kenapa gak Istirahat dulu Kayaknya Gak bisa istirahat juga Ngomber Kurang Takut kurang Kayak gimana gitu Kata yang sebelah ini Istirahat Istirahat Jangan Diporsi terus Gak pak Istirahat Kapan disini juga Saya gelisah Mending disitu ngomrol Sama temen Kata saya gitu Terus ibu Polang dagang Sekitar jam 4 subuh ya Sebelum beduk subuh Iya Sampai di rumah apa Masih Perjalanan Sebentar Naik Cuma 5 ribu Naik ojek Sampai sini Langsung Kemar nanti Langsung Suduh Misalnya Subuh Sholat subuh Waktu kemarin Habis sholat subuh Tidur lagi Kenapa Karena saya begini Jalan Kayak Mujatok Akhirnya Saya lari Ke LKC Sendiri Naik mobil Diperiksa Dari 130 Jadi 250 Ketambah Yang meriksanya Di sana Di LKC Banyak banget Lebihnya darahnya Sampai 150 Katanya ini Eh Sampai 250 Jadinya Lebihnya 120 Biasa 130 Kalau dilihat 130 Normal Saya Nggak ada pusing Nah Selama ini Saya 2 hari Kayak orang Tidur aja Di situ Biar begini Aja Kalau lagi ada orang Ngobrol Baru Kehibur Jadi kalau Di sini Saya juga Duduk Penghasilan Dari dagang Bersihnya Sekitar Berapa Bersihnya Ya Bersihnya Paling 25 30 ribu Saya langsung Simpan Di Abah Nanti Kalau Saya kesulitan Bayar kontrakan Saya tinggal Mambil Makan Masih ada Begini-gini Ya Sembako Kalau lagi Nggak beli juga Lagi ada Nggak ada Sembako juga Saya makan Nggak begitu Dipikirin Ini makan Apa adanya Barang-barang Amin Ibu RT Di sini Di sebelah Kumpulin Buat kontrakan Kumpulin dulu Nah Udah lebih Juga Saya Nggak dipakai Makan Pakai Apa aja Yang membuat Kebutuhan Di kampung Saya Suka Titipin Ini Ngontrak Di sini Tinggal di sini Ya Mohon maaf Keadaan begini Saya Kayak Meroboh Kalau hujan Berarti bocor Bocor Ini Di sini Baru sebulan Ini Tadinya Di situ Yang dekat Samar mandi Cuman Samar mandi Di rumah yang itu Masih ada genteng Di atas gentengnya Ada tembok Yang genteng itu Takut rubuh Daripada Saya ketiban Apa tuh Tembok Amah genteng Amah kayu Mendingan saya Kebocoran Kalau air Mungkin Nggak Bikin sakit Kalau nyasup angin Gitu Kalau yang punya Emang mungkin Terserah yang Mantrak Membetulin Mau apa Kali Orangnya Baik Malah Bulan Corona Dibebasin Ada Bijaksana Dia juga Orangnya Baik Jadi Sakit Sendiri Pak Saya Udah Merasa sakit Mungkin Darat tinggi Sudah Berapa Bulan Kalau Dicek Dari Dulu Mungkin Saya LKC LKC Mungkin Kalau lagi sakit Begitu Kedepan Sendiri Nyeberang Beli obat Kalau lagi Zaman Corona Ini Saya Berusaha Berusaha Namanya Jualannya Sedikit Sedikit Ada Terus Caranya Supaya Aku Bisa Ke Anak PRT Itu Pelarian Saya Yang Di atas Sungai Ini Ada Ujian Ujian Sebab Orang Yang Tertimba Ujian Kusibah Walahi Itu Allah Kasih Rencana Yang Baik Bukan Kita Di Dunia Saja Tapi Terlebihnya Nanti Di Akhirat Yang Pahala Yang Pahala Uji Dengan Ekonomi Sebagai Uji Allah Sama Orang Orang Saba Zaman Dulu Lagi Ada Bapaknya Masalah Keadaan Saya Dulu Terima Apa Adanya Pake Biain Anak Pake Apa Apa Juga Saya Terima Nah Sekarang Saya Lagi Begini Saya Terima Juga Walaupun Saya Jualan Kopi Perasaan Kalau Ada Lebihnya Perasaan Indah Banget Seneng Yang Menyenang Barang Barang Saja Kesini Barang Usaha Barang Barang Saya Yang Dia Jualan Aku Pasar Pokoknya Bareng Bareng Aja Nggak Ada Yang Bareng Bareng Nah Udah Dia Namru Udah Dia Nggak Bisa Ngelihat Juga Mata Ketara Saya Usahain Ke LKC Ini Dioperasi Bisa Ngelihat Lagi Jualan Lagi Tapi Nggak Berfungsi Jualannya Langsung Bangkrut Aja Ya Yang Biasa Aja Damai Perasaan Menyari Rezeki Yang Gampang Seperti Yang Dulu Aja Cuman Kan Namanya Di Dunia Ini Berputar Mungkin Ada Bahagia Ada Sedih Kita Nerima Aja Ya Nggak Saya Lupain Dari Usaha Mulai Dia Capek Sampai Dia Dioperasi Sampai Saya Usahain Kerja Jadi Membantu Biar Dia Baik Lagi Itu Saya Jalanin Itu Ibu Sendiri Megang Dua Di Sandratek Di PU Kadang Di Bang Jumi Kalau Lagi Sedih Kalau Saya Mudah Di Ambil Amal Memang Nyawa Saya Mungkin Ketemu Suami Saya Senang Kalau Dikata Saya Gitu Kalau Bikir Saya Gitu Nah Udah Merasa Sedih Kayak Gitu Kadang Saya Sampai Nangis Wah Sampai Bersama Orang Orang Yang Bersama Kisah Ibu Yang Tadi Saya Ikut Prihatin Karena Saya Ternyata Ketika Saya Ditinggalkan Oleh Ibu Saya Kurang Lebih 10 Tahun Saya Waktu Itu Ditinggalkan Kuliah Belum Selesai Bapak Saya Yusun Disitulah Saya Merasa Teramat Seti Ketika Ternyata Orang tua Sangat Beragam Saya Mau Barang Sampai Kepanpun Tapi Enggak Ada Allah Harus Begitu Jadi Kalau Masih Saat Ibu Saya Semu Seluruh Melidik Saya Sampai Saya Sekarang Berhasil Doa Ibu Saya Saya Pengen Langkah Seluruh Dangkat Ke Buka Alhamdulillah Saya Bisa Berlaksanai Saya Seluruh Berdakwah Alhamdulillah Saya Seluruh Harus Punya Mobil Harus Punya Rumah Alhamdulillah Kembali Tersantren Semuanya Doa Jadi Pesan Bahwa Keramat Kita Dihitup Doa Ibu Dawa Sob Doa Ibu Dihitup Doa Ibu Dihitup 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 Alhamdulillah Tadi Kita Sudah Berbincang Bincang Sangat Luar Biasa Perjuangan Ibu Saya Berbincang Dihitup 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 Berjuang Untuk Dihitup 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 Realitas Bahwa Jian Dihitup Sabaran Harus Diterjalani Tawakkalla Allah Subhanahu Wata'ala Karena Yang membuat Hati Kita tenang Kita Tawakkalla Kepala Allah Subhanahu Wata'ala Ini Sangat Berkesan Sekali Pertemuan Saya Sampai Saya Ter bawa Terharu Sampai saya nangis Ingat dengan jasa-jasa Ibu Sampai sekarang saya bisa Seperti ini Boa Ibu Saya terima kasih Udah terima silaturahmi disini Doakan saya juga Saya lagi membimbing anak-anak yatim Dan juga disana saya menyentuh Anak Memang itu program Daripada Diasan Sunanul Huda Saya yakin kalau Saya di rumah Ibu biar sabar Biar sabar ya Kalau ada ke Bantar Gebang Mampir ya Bu ya Pondok saya Sunanul Huda Dekat kelurahan Bantar Gebang Mungkin kalau lagi ke Bantar Gebang Mampir di situ Tanya aja Pikri 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 Salam pada Pikri Iya Jadi itu lah Bu ya Mudah-mudahan ya Bu ya Saya juga Ini nambah Ilmu buat saya Buat ilmu Tambah lagi saya Istiqomah Tambah lagi saya ikhlas Tambah lagi saya Apa Menambah kesabaran Baik itu dalam Memimpin pesantren ini Dalam berkeluaga Masyarakat Dan sebagainya Memang usia saya masih mudah Baru 35 35 Baru 35 Insya Allah Ya saya ada sedikit Bu ya Terima Alhamdulillah Benar-benar berkat Pak ya Benar-benar berkat Pertemuan ini Kita sampai disini dulu Ini menambah wawasan dan pelajaran Buat saya Khususnya Umumnya untuk kita semuanya Yang menyaksikan video ini Berkali ada yang mau berkunjung Dengan Ibu Tarwah Silahkan Di Mana ini Jakarta Selatan Kampung-kampung Gangdesal Gangdesal Insya Allah Dia adalah Penjuang luar biasa Seorang Ibu yang luar biasa Insya Allah Itu saja Sekian Assalamualaikum Terima kasih telah menonton